PENCAMARAN TANAH Contoh penyebab pencemaran tanah adalah kebojoran limbah cair, bahan kimia industri, fasilitas komersial, penggunaan pesticida, masuknya air permukaan tanah tercemar, kecelakaan kendaraan, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau ilegal damping. Dan juga gambar dari pascah tsunami tingkat salinitas tanah di daerah yang terkena tsunami meningkat tinggi. Akibat dari pencemaran tanah Satu, pada kesehatan. Pencemaran tanah dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan. Yang kedua, pada ekosistem. Dapat mengganggu rantai makanan Dan dapat juga mengganggu penurunan fungsi tanaman kaitannya Upaya penanganannya ada tiga. Yang pertama, remediasi. Kedua, bioremediasi. Dan ketiga, fituromediasi. Fungsi tanaman hiperakumulator Pertama, dapat menyerap lebih dari 10.000 ppm MN, ZN, dan NI. Kedua, lebih dari 1.000 ppm untuk CU dan SE. Dan ketiga, lebih dari 100 ppm untuk CD, CR, PB, dan CO. Berikut jenis tanaman dan unsur yang diserap oleh tanaman hiperakumulator. Dan berikut gambar dari tanaman-tanaman hiperakumulator. Proses fituromediasi. Yang pertama, fitoakumulation adalah tumbuhan menarik zat kontaminan sehingga berakumulasi di sekitar akar tumbuhan. Yang kedua, risofiltration adalah proses adsorpsi atau pengendapan zat kontaminan oleh akar untuk menempel pada akar. Yang ketiga, pitostabilization adalah penempelan zat-zat kontaminan tertentu pada akar yang tidak mungkin terserap ke dalam batang tumbuhan. Yang keempat, risodegradation adalah pengurahan zat-zat kontaminan oleh aktivitas mikroba. Yang kelima, pitodegradation adalah pengurahan zat kontaminan. Yang keenam, pitofolatization adalah transpirasi zat kontaminan oleh tumbuhan dalam bentuk yang telah menjadi larutan terurai sebagai bahan yang tidak berbahaya. Keuntungan dari fituromediasi yang pertama adalah biaya operasi lebih murah. Kedua, tanaman juga bisa dijadikan bahan bakar. Yang ketiga, pencemaran pada tanah bisa berkurang secara alamiah. Yang keempat, tanah juga akan mengalami perbaikan akibat adanya aktivitas akar. Yang kelima, tanah menjadi lebih subur kembali. Yang keenam, tanaman yang mampu menyerap unsur bernilai ekonomi seperti emas dan nikel bisa digunakan untuk pertambangan. Faktor yang mendukung kesuksesan fituromediasi yang pertama adalah adanya ketersediaan tanaman hiperakumulator yang cocok. Yang kedua, adanya kerjasama yang baik antar bidang ilmu lain. Tanaman hiperakumulator yang telah ditemukan hingga saat ini mencakup sekitar 400 spesies. Bukan hanya yang mampu membersihkan metal atau logam, non-logam, metalloid, tetapi juga senyawa organik. Apakah di Indonesia ada tanaman hiperakumulator? Pihak Indonesia belum pernah mempublikasikan ada tidaknya tanaman hiperakumulator di jurnal internasional atau nasional. Apakah tidak sulit menanam tanaman hiperakumulator pada tanah-tanah tercemar? Tanaman hiperakumulator masuk dalam kriteria tanaman yang syarat tumbuhnya tidak membutuhkan nutrisi tinggi dan tidak rewel. Kesuksesan penanggulangan pencemaran tanah, air, dan udara hendaknya tidak dipandang dan dilaksanakan hanya melalui satu bidang ilmu kajian saja. Kerjasama yang baik dari beberapa bidang ilmu dan juga metode akan mengaktifkan pembersihan pencemaran sehingga pembersihan bisa dilakukan dengan akurat dan tidak perlu diulang. Terima kasih telah menonton!